Intro Halo selamat malam sahabat Berjumpa lagi di channel saya Masih di channel saya Yoko Kanari Pastinya Gimana kabar malam ini Semuanya baik baik saja Semoga Sehat-sehat Tidak ada kurang suatu apapun Amin Sehat selalu Salam satu hati Kanari Mania Semoga Kanari ke depannya Lebih maju Lebih bagus Harganya semakin tinggi Amin Itu harapan kita semua Bercinta Kanari Oke untuk malam ini Saya akan sharing tentang Pengembunan burung kenari Ya pengembunan Itu fungsi pengembunan burung kenari Itu fungsinya Sebenarnya apa sih Penting atau enggak sih Sebenarnya itu pengembunan Pengembunan nanti akan saya bahas Tapi sebelum Lebih Maju lagi ke depannya Tentang membahas ini Sebenarnya jangan lupa Para sahabat-sahabat Dimanapun anda berada Berada Sorry berada Jangan lupa subscribe channel saya Biar lebih Perkembang lah pastinya Buat kita semua Oke kita mulai langsung aja Pengembunan burung kenari Apakah perlu Kenari itu diimbunkan Itu kalau menurut saya itu Perlu itu penting Penting itu Terus Pengembunan burung kenari itu Biasanya paling bagus Dan tepat itu Sebetulnya jam berapa Jam berapa itu pengembunan Kita diimbunkan Burungnya Burung kenari Dimbunkan Kalau saya itu Biasanya Jam 5 Jam 5 Lebih 10 menit Atau 15 menit Jam 5 Kurang lebih Sekitu Jam 5 Itu diimbunkan Paling Nantilah Sampai jam 7 Setengah 7 Itu Sampai matahari keluar Dan usahakan Pengembunan itu Posisinya Sangkarnya itu Begitu nanti Matahari keluar Posisinya itu Langsung terkena Sinarnya langsung Jangan sampai terhalang Lebih bagus Takutnya nanti terhalang Cuma kena setengah Takutnya nanti Ada efeknya Di burungnya Takutnya bisa Matanya Etik sebelah Atau apa Lebih baik Takutnya Beresikel lah Kalau ini langsung Terkena sinar Matahari full Biar nanti Penjemuran langsung Lebih Asaktif Terus Pas Pengembunan Itu Pakannya Perlu dicabut Atau enggak Kalau saya Kalau saya Pakan Ya mungkin Sebagian ada yang Dicabut Tapi kalau Untuk saya Saya enggak cabut Pakan dan minum Enggak saya cabut Sahabat Karena apa ya Ibaratnya Burung itu Pagi Baru tidur Baru tidur Langsung Ditambunkan Bangun Pastikan Kalau tidur Pastikan Dia Takutnya Kelaperan Dia butuh Makanan Biarin Diimbunkan Sambil Dia makan Pengembunan Pengembunan Terus Kurang lebih Jam 5 Kalau saya Pakan Enggak Dicabut Terus Kalau pengembunan Juga harus Mau Pengembunan Burung Itu juga Harus Perhatikan Benar-benar Sahabat Kondisi Burungnya Itu Dulu Kalau Kondisinya Itu Benar-benar Fit Layak Diimbunkan Boleh Tapi Kalau Misalnya Burungnya Kurang Fit Apalagi Kalau Sakit Nyilet Kalau Bisa Itu Enggak Usah Dimbunkan Jangan Itu Berbahaya Nanti Efeknya Bukannya Tambah Sehat Palah Bisa Mati Burungnya Saya Ini Rajin Saya Embunkan Alhamdulillah Sekarang Ya Lumayan Kalau Saya Pak Saya Pengembunan Jam 5 Pakan Saya Cabut Terus Tadi Itu Apa Lihat Kondisi Burung Yang Pastinya Terus Apa Manfaat Pengembunan Burung Buat Burung Itu Manfaatnya Apa Kalau Tidak Ada Manfaatnya Yang Apain Dimbunkan Tapi Kalau Menurut Saya Ada Manfaatnya Kalau Burung Dimbunkan Itu Menurut Saya Yang Pertama Itu Mengurangi Burung Itu Menjadi Stress Karena Dia Bagikan Pastikan Suasanya Masih Sepi Mengurangilah Burung Itu Menjadi Dari Stress Kestresan Mengurangi Kalau Menurut Saya Stress Terus Apalagi Yang Kedua Karena Suasanya Masih Sepi Itu Memancing Burung Itu Berkicau Apalagi Di Luar Itu Banyak Suara Burung Lain Itu Sama 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 Salah Satu Pancing Memaster Biar Lebih Agresif Jadi Kualitas Suaranya Nanti Bisa Berbeda Sama Yang Enggak Dimpunkan Atas Niku Sahabat Terus Setelah Itu Fungsinya Memancing Suara Terus Bisa Juga Kalau Khusus Khusus Burung Yang Dewasa Betina Maupun Jantan Itu Kalau Memancing Memancing Birahi Biasa Biranya Lebih Cepat Mempercepat Biranya Lebih Cepat Kalau Menurut Saya Apalagi Kalau Misalnya Betina Cepat Kalau Pengalaman Saya Tapi Sahabat Setelah Itu Juga Burung Itu Lebih Kelihatan Lebih Lincah Lebih Semangat Dibanding Yang Yang Dibunukan Itu Kalau Menurut Saya Mungkin Apa Itu Panfaat Pengembunan Itu Kalau Menurut Saya Ya Mungkin Sebagian Ada Yang Dibunkan Ada Yang Mungkin Pengemburan Tidak Perlu Setiap Hari Lihatlah Seminggu Tiga Kali Boleh Setiap Hari Ya Setiap Hari Boleh Tapi Kalau Saya Tidak Tiap Hari Paling Seminggu Tiga Gitu Sahabat Kayaknya Sementara Itu Dulu Tentang Penggunaan Burung Kenari Yang Tepat Dan Manfaatnya Seperti Apa Itu Menurut Saya Semoga Bermanfaat Bila Ada Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Komen Komen Saja Gak Apa Dan Jangan Lupa Like Subscribe Atur Nunghun Atur Nunghun Makasih Cukup Dulu Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh